Pertunjukan apa aja yang udah pernah kalian nikmati guys? Musik, tari, lukis, itu sih udah biasa. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa mendapatkan informasi mengenai pertunjukan-pertunjukan unik yang pernah diselenggarakan di berbagai negara. Beberapa di antaranya sudah terkenal dan mendunia, namun ada juga yang belum banyak diketahui oleh publik. Ini dia pertunjukan-pertunjukan unik di berbagai belahan dunia. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Fight selanjutnya. Pertunjukan Drone Tenang aja guys, ini bukan bener-bener pesawat hantu kok, cuma bagian dari atraksi yang dilakukan dalam festival kemerdekaan China. Setiap tahun, China selalu merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan cara yang meriah. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, penduduk Nancheng merayakan Nancheng Flight Convention 2019. Dalam perayaan tersebut, mereka menampilkan pertunjukan drone yang sangat menakjubkan. Salah satunya yang membentuk pesawat raksasa tadi guys. Setidaknya ada 800 drone yang digunakan untuk melakukan pertunjukan tersebut. Pertunjukan Air Mancur Dubai memiliki pertunjukan air mancur yang tidak diragukan lagi kekerenannya. Air mancur dengan sistem koreografi terbesar di dunia ini, diklaim sebagai air mancur tercantik di dunia juga. Jika kalian berjalan-jalan ke Dubai, kalian bisa mampir ke air mancur ini. Kalian akan diseguhi pemandangan air mancur yang menghabiskan sebanyak 22.000 galon meluncur ke udara dengan ketinggian 15 meter. Tidak hanya itu, air mancur ini seolah menarik mengikuti alunan musik yang diputar. Keren banget kan? Pertunjukan Kembang Api Pertunjukan Kembang Api yang sangat menarik bisa kalian temukan di Henan, Tiongkok. Jika pertunjukan kembang api yang biasa kalian lihat menggunakan kembang api yang terbuat dari meswi, pertunjukan di Henan ini bukan menggunakan bahan tersebut. Mereka menggunakan cairan besi yang disiramkan oleh para pengrajin besi profesional. Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa dinasti Ming dan Qing, seiring dengan perkembangan industri besi di China. Color Festival Untuk menyebut datangnya musim semi, masyarakat India memiliki sebuah acara yang unik. Mereka akan mengadakan sebuah festival yang melibatkan begitu banyak warna. Festival inilah yang kemudian disebut dengan Color Festival atau Holy Festival. Masyarakat akan mewarnai tubuh satu sama lain menggunakan baskom, semprotan air, atau media lain yang tidak membahayakan. Festival ini juga berkaitan dengan ritual keagamaan dan juga berkaitan dengan dewa-dewa yang mereka percaya. Yipeng Lantern Festival Selain menjadi festival yang sangat sayang untuk dilawatkan, Lantern Festival ini juga bisa menjadi festival yang mengedukasi loh guys. Sebelum melakukan festival Yipeng Lantern, mereka mengadakan festival Loi Krateng terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada Dewi Air atas berkah air yang diberikannya. Serta sebagai permintaan maaf karena telah mengotori air sungai, mereka membuat hiasan teratai dengan lilin yang dihanyutkan ke sungai. Kemudian setelah itu, mereka melakukan festival Yipeng Lantern dengan menerbangkan lampion-lampion ke langit sebagai bentuk terima kasih kepada para dewa. Terima kasih telah menonton!